Assalamualaikum halo semuanya aku Motiara Tipertiwi kamu boleh panggil aku Muci aja dan buat kamu yang baru mampir di YouTube channelnya aku ini silahkan untuk subscribe sekarang juga dan jangan sampai lupa untuk aktifin tanda belnya notifikasinya karena itu penting banget biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku oke di video kali ini aku mau bahas skincare lokal yang lagi viral banget di sosial media yaitu dari brandnya Scarlet Whitening jadi Scarlet Whitening ini punya serum ada dua namanya Brightly Ever After Serum dan yang satunya lagi Acne Serum yang ini jelas banget ya Brightly Ever After Serum ini untuk mencerahkan kulit wajah sedangkan yang Acne Serum ini untuk kulit wajah yang berjerawat sekarang aku mau bahas dari packagingnya dulu jadi serum ini tuh dikemas dengan kardus kayak gini ya dan kamu nggak usah khawatir kalau kamu order produknya itu bakalan glutuk-glutukan gitu di dalam sini ya si serumnya terus pecah no gak kan karena di dalamnya ada pelindungnya kayak gini tuh jadi dia nggak akan goyang-goyang di dalam kardus ini ya selain itu ini dikirim ke kamu pakai bubble wrap gitu jadi udah pasti aman nggak bakalan pecah selama perjalanan botol dari kedua serum ini tuh dari botol kaca yang cukup tebal kalau menurut aku ya terus ini aplikatornya pipet kayak gini tuh sekarang aku akan kasih lihat gimana sih tekstur dari kedua serum ini dan juga aku akan jelasin gimana wangi atau bau dari kedua serum ini Brightly Ever After Serum ini memiliki warna hint pink dan tekstur yang agak kental serum ini digunakan pada pagi dan malam hari cukup dengan 2-3 tetes aja dengan tekstur yang agak kental serum ini sama sekali nggak kerasa berat di wajah cepet banget nyerepnya terus kerasanya tuh kayak nggak pakai apa-apa untuk baunya kalau kamu pakai 2 tetes aja itu tuh nggak kerasa sama sekali ada baunya tapi kalau kamu pakai 3 tetes baru tuh kamu ngerasa ada bau yang nggak nyaman ya sedikit lah di hidung tapi menurutku nggak masalah karena ini kan cepet banget nyerepnya jadi baunya pun cepet juga hilangnya baunya itu bukan dari fragrance tapi dari bahan-bahan alami si serum ini sedangkan Agnes Serum memiliki tekstur yang lebih cair dia juga cepet banget nyerepnya cara pakainya cukup 2-3 tetes aja di pagi dan malam hari untuk baunya serum ini nggak terlalu strong ya dibandingkan yang Brightly Ever After Serum dia juga sama nggak mengandung fragrance jadi baunya itu berasal dari bahan-bahan alami yang ada di si serum ini disini juga aku akan jelasin apa aja sih kandungan atau ingredients dari kedua serum ini dan apa sih fungsi masing-masing dari ingredientsnya ingredients pada Brightly Ever After Serum yang pertama adalah lavender water fungsinya untuk melawan bakteri penyebab jerawat mengatasi peradangan kulit detoksifikasi kulit meningkatkan sirkulasi darah dan menghaluskan kulit yang kedua pito whitening yang fungsinya mencerahkan wajah tanpa menyebabkan iritasi sehingga aman untuk kulit yang ketiga niacinamide yang fungsinya untuk melembabkan kulit mengatasi jerawat menyamarkan oda hitam mencegah kanker kulit melanoma yang keempat adalah glutathione yang fungsinya untuk meningkatkan kelembaban dan meningkatkan keelastisitasan kulit memberikan perlindungan dari radikal bebas membuat kulit lebih sehat dan glowing yang kelima vitamin C membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat mencegah dan melindungi kerusakan sel dan juga jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit ingredients pada acne serum yang pertama adalah tea tree water yang fungsinya itu untuk melawan bakteri penyebab jerawat mengatasi jerawat melembabkan kulit mengurangi beruntusan dan mengurangi minyak di wajah yang kedua zeju centella asiatica yang fungsinya untuk menjaga kelembaban kulit mengurangi peradangan mencegah dan mengurangi kerusakan kulit mempercepat penyembuhan luka pada kulit yang ketiga adalah vitamin C yang fungsinya untuk membantu menghilangkan flek dan bekas jerawat mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit dan yang keempat adalah salicylic acid yang fungsinya untuk meredakan peradangan pada saat jerawat muncul mengangkat kotoran penyumbat pori-pori yang berpotensi menjadi komedo yang kelima adalah licorize extra kaya akan vitamin dan mineral yang menutrisi kulit melindungi kulit dari paparan sinar matahari mengatasi jerawat dan kemerahan pada kulit mencegah hiperpigmentasi dan menyerap kelebihan minyak di wajah nah setelah kamu tahu semua itu tadi pastiin kalau kamu pakai serum sesuai dengan kebutuhan kulit wajah kamu oke? sekarang aku akan kasih lihat sesuai janji aku di instagram story aku kalau aku akan up hasilnya di youtube channel aku setelah pemakaian serum ini 20 hari itu kaya gimana ini dia hasilnya selama pakai serum ini di minggu pertama aku ngerasa kulit wajah aku tuh gatel tapi gak gatel semuka muka gitu enggak cuma di beberapa bagian aja kaya area sini, di sini, di sini, di sini dan juga di sini nah mungkin itu adalah reaksi kulit aku yang kaget ya karena dari rangkaian skincare aku cuma aku ganti serumnya aja pakai yang ini nah buat teman-teman ini pelajaran ya jadi kalau kamu ganti skincare kamu ya atau apapun itu dalam satu minggu dia meluarkan reaksi negatif tapi selanjutnya tidak terjadi apa-apa berarti itu cocok nah kalau satu minggu lebih dia masih aja ada reaksi negatif berarti gak cocok sama produk itu ya nah pertanyaannya apakah aku akan terus pakai si serum ini jawabannya adalah iya karena aku ngerasa beneran kulit wajah aku tuh halus kerasanya udah gitu cerahan gitu loh pakai si serum ini dan kamu gak bisa sekoyong-koyong cuma pakai ini doang ya cuma pakai serum doang kamu bisa cerah gak bisa kayak gitu bukan gitu caranya teman-teman caranya cuci wajah kamu yang bersih pakai toner pakai serum serumnya ganti lah pakai yang ini kalau kamu pakai ini ya mau coba produk ini terus pakai krim siang pakai krim malamnya juga udah kayak gitu jadi gak bisa tunggal cuma pakai ini doang kamu ngarepin kulit wajah kamu bersih cerah bla 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 gak bisa kayak gitu loh gak bisa tuh aku sampe kesel nih jelasinnya oke jadi segitu aja dulu video aku kali ini untuk handless review si serum scarlet ini yang bener-bener viral yang bener-bener booming ya so thank you so much for watching see you on my next video bye-bye stay beautiful guys semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk share ke social media yang kamu punya sebanyak-banyaknya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati